Sementara pengamat komunikasi politik Effendi Ghazali menyebut PDIP kehabisan waktu untuk menentukan siapa Cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Effendi Ghazali mengatakan pasca deklarasi Anies Baswedan dan Caimin ada kebingungan di internal PDIP antara memilih Cawapres dari nama yang selama ini masuk radar PDIP atau mengusung nama baru yang bisa bertarung berebut suara di wilayah Jawa Timur khususnya kaum Nahdien. PDIP memang bisa mendeklarasikan Cawapres setiap saat karena punya golden ticket lain psikologisnya dibandingkan dengan partai-partai lain yang kalau satu pergi saja walaupun masih bisa maju tapi bisa goyang apalagi kalau satu pergi terus bisa nggak maju gitu Nah yang ketiga ini yang walaupun mungkin tidak langsung akan diakui oleh Bang Nusirwan saya mau mengatakan memang mencarinya ini masih tetap alot ya Bang Nusirwan beberapa calon-calon wakil presiden yang sudah dihitung-hitung itu kan beberapa terlihat sekarang mulai bergeser Caimin mungkin sudah tidak nanti kalau AHY masuk pun mungkin tidak dalam posisi Cawapres misalnya karena baru bergabung nah beberapa nama-nama potensial kan selalu ada di situ Erik Thohir misalnya justru tidak menjadi ketua TKN karena posisinya salah satu yang disebut oleh Ibu Kuan misalnya ada nama Sandiaga Uno kemudian saya pernah mendengar Pak Sekjen menyebut Mahfud MD nah kalau mau membidik suara Nadatul Ulama ya bukan organisasinya lagi-lagi itu masih ada misalnya Menteri Agama Yakut kemudian Wakil Menteri Pertanian ya Harfiq misalnya dan masih begitu banyak lain yang nanti bisa saja menjadi kejutan tapi saya mau menyebutkan pembentukan ketua tim pemenangan ini yang saya yakin dia sudah cukup dekat dengan PDIP ya boleh terkejut gembira karena ada dua alasan tadi saya sebutkan satu sedang menyusun sedemikian rupa ini capwa pres yang betul-betul setidaknya mendekatilah daerah battleground tadi yang disebut Jawa Timur Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!